ini adalah proses pemindahan dari bibit yang kita ambil dari liar untuk supaya sesemut tersebut bisa masuk ke dalam toples untuk di karantina karena kalau tidak cepat-cepat untuk dipindahkan ini nanti si ini kerotonya atau larvanya akan basah di tempat plastiknya jadi cepatnya setelah kita dapat dari alam kita pindahkan ke tempat karantina ini semut-semutnya sudah mulai naik karena cukup banyak semutnya supaya benar-benar dia beradaptasi dulu dalam toples nah ini nantinya kalau tidak buru-buru dipindahkan ini akan mengumpul banyak disini ini dia bisa masuk kita kasih lubang sedikit jaga agar supaya si lakban tidak terbuka sehingga nanti bisa mengakibatkan semut ini pada keluar oke ini semutnya sudah pada ngumpul diatas karena sifat semut dia akan mencari permukaan yang lebih tinggi nah ini karena sudah dua hari dia sudah bertelur di dalam plastiknya ini kita tutup supaya diusahakan jangan ada yang rongga-rongga jadi nanti akan mengakibatkan si semut ini keluar oke untuk sementara itu dulu nanti kita sambung lagi step-step berikutnya cara budidaya semut rang-rang terima kasih